Al-Fatihah Para Menko, Para Menteri, Gubernur Sumatera Utara, Serta Wali Kota yang hadir, Kita tahu masalah pertanahan tidak hanya di satu atau dua provinsi saja, tetapi hampir di seluruh provinsi ada masalah yang berkaitan dengan pertanahan. Dan siang-sori hari ini kita akan membicarakan percepatan penyelesaian permasalahan pertanahan di Sumatera Utara. Dan sore hari ini hadir, Gubernur Sumatera Utara. Laporan yang saya terima dari Gubernur Sumut, dua masalah pertanahan di Provinsi Sumatera Utara yang membutuhkan putusan yang cepat agar tidak berlarut-larut. Yang pertama adalah X-AGU PT. P2, X-AGU PT. Perkebunan Nusantara II. Kemudian yang kedua terkait dengan sengketalahan di Pangkalan Udara Suwondo. Ini X-Airport Polonia Medan. Terkait dengan X-AGU PT. PN2, data yang saya miliki terdapat 5.873 hektare yang telah dikeluarkan dari HGU PT. PN2 dan statusnya dikuasai langsung oleh negara. Dari luas tersebut, 3.104 hektare belum memperoleh izin penghapus bukuan dari Kementerian BUMN dan telah ditetapkan daftar nominatif pihak yang berhak. Sedangkan sisanya, seluas 2.768 hektare telah memperoleh izin penghapus bukuan. Karena itu, dalam rapat terbatas ini, kita akan fokus untuk membicarakan percepatan penyelesaian lahan X-AGU PT. PN2, baik yang telah memperoleh izin pembukuan maupun yang belum. Tapi sejalan dengan itu, saya minta Kementerian BPN untuk mengeluarkan kebijakan pembekuan administrasi pertanahan terhadap tanah X-AGU PT. PN2 untuk menghindari spekulasi tanah. Sehingga tanah X-AGU PT. PN2 betul-betul dimiliki dan bisa dimanfaatkan oleh rakyat berdasarkan daftar nominatif yang sudah ada atau dilakukan inventarisasi dan verifikasi ulang oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Ini tolong betul-betul ada inventarisasi, ada verifikasi ulang. Kemudian yang kedua terkait dengan sengketa lahan di Pangkalan Udara Suwondo ex-Bandara Udara Polonia Medan. Laporan yang saya terima ada 591 hektare tanah ex-Bandara Polonia. Terdapat 302 hektare yang telah dikeluarkan sertifikat hak pakai untuk TNI-AU, sedangkan tanah seluas 260 hektare belum memiliki sertifikat. Di atas tanah seluas 260 hektare yang belum bersertifikat, terdapat 5.036 KK atau 27.000 warga, termasuk keluarga atau ahli waris penggarap tanah seluas 5,6 hektare yang telah memiliki putusan hukum dari Mahkamah Agung. Karena itu, saya minta untuk dicarikan penyelesaian yang adil. Semua opsi penyelesaian harus dibicarakan dengan baik. Dan hal ini perlu segera diputuskan, karena bukan saja menyangkut aset-aset TNI-AU, tapi juga menyangkut 27.000 warga yang saat ini menempati 260.000 hektare eks-lahan Bandara Polonia. Terakhir, berkaca dari kasus Sumatera Utara ini, saya minta kepada seluruh Kementerian Lembaga, TNI, Polri, BUMN, dan Pembeda, Pemerintah Daerah untuk menertibkan administrasi, tata kelola, serta menjaga aset-aset yang dimilikinya, sehingga tidak memunculkan permasalahan pertanian berlarut-larut, apalagi memunculkan konflik antar warga dengan pemerintah, warga dengan BUMN. Dan saya minta Menteri ATR untuk menyusun skema penyelesaian tanah aset yang bermasalah atau yang bersengketa yang akan dijadikan perdoman oleh instasi pusat daerah di seluruh Indonesia. Saya kira ini akan menjadi contoh kita bersama bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang ada secepat-cepatnya, sehingga tidak berlarut-larut, sampai bertahun-tahun tidak kita selesaikan. Kita memiliki contoh, kemarin misalnya di Kampar, sudah ada contohnya di Rio dan di beberapa tempat yang lainnya. Dan khusus terkait aset kementerian atau lembaga yang terlantar, yang belum dioptimalkan agar segera dilangkuh. Langkah-langkah terobosan, sehingga aset itu menjadi lebih produktif.